KAMBIAKS KAMBIAKS Dilan 1990 Bagi kalian penggemar novel Pidif Baik Pasti tak asing lagi dengan gombalan-gombalan romantis alat Dilan. Gombalan-gombalan ini pun dapat kalian saksikan di versi filmnya. Bercerita tentang Dilan seorang siswa SMA yang terus mengejar cinta Milea. Dilan sendiri adalah sosok beranggal dan pembuat onar yang uniknya memiliki sifat pejeng yang kelewat tinggi. Terlebih ketika dia bertemu Milea, siswi pindahan yang perlahan mengubah sifat Dilan. KAMBIAKS Rumah Belanda Film horror ini bercerita tentang Raya seorang penulis yang kini sedang mengerjakan biografi tentang seorang perempuan bernama Alien. Kilda, meminta Raya untuk tinggal di sebuah rumah Belanda agar dapat lebih berkonsentrasi dengan pekerjaannya. Namun sayangnya, disini dia malah diteror oleh gangguan makhluk halus. Mau tak mau Raya harus berusaha mengungkapkan misteri dan masa lalu rumah itu. KAMBIAKS Silariang, cinta yang tak direstui Silariang berkisah tentang perjuangan cinta Yunus dan Zulaiha yang tak direstui. Mereka harus melakukan silariang, kawin lari, karena hubungan yang ditentang oleh ibu Zulaiha. Akan ada banyak tradisi Bugis Makassar yang ditampilkan, begitu juga dengan keindahan alam Sulawesi Selatan. KAMBIAKS ARUMI Film bergeneral horror ini menceritakan Rasti yang sedang berlibur di sebuah villa, di mana dulu tempat itu pernah menjadi saksi sebuah peristiwa pembunuhan. Satu persatu teman Rasti mulai mengalami teror dari hantu Arumi. Mereka pun penasaran dengan sosok Arumi yang terus meneror. KAMBIAKS Kisah Maipa Deapati dan Datu Museng Kisah Maipa Deapati dan Datu Museng diangkat dari roman sejarah yang beredar di kalangan orang-orang Makassar. Bercerita tentang kisah Datu Museng pemuda pemberani dari Golua yang jatuh cinta pada wanita yang cantik jelita, keembang kesultanan Sumbawa bernama Maipa Deapati. Kedua sejoli ini harus memperjuangkan cinta mereka di tengah perjuangannya melawan kolonial Belanda. KAMBIAKS Nini Towo Bagi kalian penggemar Natasha Wilona, film ini menjadi salah satu film yang wajib kalian tonton. Nini Towo sendiri merupakan film yang dibuat berdasarkan literatur Jawa, yang artinya boneka yang terbuat dari siur, gayung dari batok kelapa. Gayung tersebut menyerupai boneka jelanku. Di sini diceritakan tentang seorang gadis yang kehidupannya dihantui oleh arwah menyerupai nenek tua dan berambut putih, yang sering disebut sebagai Nini Towo. KAMBIAKS A Thelium In Love 2 Menceritakan hubungan Tita dan Adit selama 14 tahun. Tita sekeluarga pindah sementara ke Paris dan membuat Tita bisa bertemu dengan Adit kembali. Sama seperti di seri pertama, sewel film A Thelium In Love ini juga akan dihiasi oleh adegan-adegan konyol khas pertengkaran Tita dan Adit, dan tentu saja akan ada lebih banyak lagi adegan romantis di sini. KAMBIAKS Bunda Cinta 2 Kodi Film ini diangkat dari kisah nyata pemilik keke Busana. Kartika adalah seorang perempuan gigi yang awalnya hanya membawa dua kodi Busana di setiap penjualannya. Ada banyak cobaan di awal usahanya, hingga akhirnya membuat Tika memutuskan membuka usaha clothing linennya sendiri. Perlahan tapi pasti usaha Kartika membuahkan hasil. Namun sayang, kesuksesannya di karir malah menjauhkannya dari keluarga. KAMBIAKS London Love Story 3 Siapa sih yang tidak kenal film bergenre remaja? London Love Story Tahun 2018 akan hadir dengan London Love Story 3 yang menghadirkan kisah cinta menarik. Masih dengan artis-artis yang sama seperti Dimas Anggara dan Michelle Ziudi. KAMBIAKS Wirol Sableng 212 Di tahun 2018 akan lengkap dengan kehadiran Wirol Sableng 212. Film karya Angga Dwi Sasongko ini jadi salah satu film paling dirindukan kehadirannya oleh para pecinta film Tanah Air. Kalian sudah siap melihat Vino Gebastian, Seherina Munaf dan Marsha Timothy dalam satu film? KAMBIAKS Benyamin Biancroc Benyamin Biancroc bakal jadi salah satu film yang akan mengebrak bioskop Tanah Air pada Maret 2018. Film garapan Hanung Bramantio ini akan menyuguhkan kembali karakter legendaris Benyamin, yang perankan Reza Rahadian. KAMBIAKS Terbang Menembus Langit Film ini diinspirasi oleh sebuah kisah nyata penduduk asli Tarakan, Kalimantan Timur, yang pantang menyerah dalam menghadapi kehidupan dan menjadi pahlawan bagi keluarga serta orang lain. Film ini diperankan oleh Dion Wiyoko, Laura Basuki, serta sejumlah aktor dan aktris ternama lainnya. KAMBIAKS Danur II, MADDA Sukses mencuri perhatian di film pertamanya, kali ini Danur II juga diadaptasi dari sekuel novel Danur yang berjudul MADDA. Masih menghadirkan Prilly Latukon Sina yang berperan sebagai Reza yang memiliki teman-teman hantu Belanda. Berbeda dengan teman-teman hantunya, Reza justru tumbuh dewasa dan semakin sibuk dengan kegiatannya. Reza menyadari bahwa persahabatannya dengan pater serta teman-temannya kini terancam. Saat Reza mengunjungi tempat yang dihuni oleh sahabat-sahabatnya, ada sosok hantu lain yang menginginkan Reza pergi dari tempat itu. Dari daftar tadi film mana yang kalian tunggu-tunggu? Tinggalkan jawaban kalian pada kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video Kaum Beaks selanjutnya. Share video ini ke sosial media untuk meningkatkan jangkauan hiburan dalam channel ini.